Kasudara, sejak beberapa hari lalu, cuaca buruk terjadi di Laut Jawa. Ombak yang besar bergulung menghantam tanggul bahkan melewati tanggul. Akibatnya sejumlah warung yang ada di pinggir pantai rusak dan ada pula rumah-rumah yang tergedang. Cuaca buruk dengan ombak yang tinggi di pantai utara kota Pekalungan sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Sampai dengan Senin siang, ombak tinggi belum juga meredah. Akibatnya warung-warung yang berada di tepian pantai tak ada yang buka. Bahkan tak sedikit pula yang rusak. Selain itu, ombak yang melewati tanggul ayatnya mengenangi rumah-rumah yang berada tak jauh dari pantai. Warga terpaksa membuat tanggul darurat agar rumahnya tidak semakin tinggi tergedang. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat. Mulai hari minggu. Hari minggu, sampai hari ini ya Pak ya? Ini kalau malam mulai jam 12, mulai tinggi sampai jam 15. Sampai masuk ke rumah Pak? Ketinggalannya saya berapa? Ketinggalannya ya, ombak tinggi itu sampai ke atas itu. Akan warung-warung itu. Kita dalam kaitannya penanganan bencana kota Pekalungan malah bersembur pada informasi BMKG ya. Selama ini kita bantu, kita informasikan pada Bapak Jamat Pahlurah perkembangan setiap harinya. Ya, harapan kami dengan adanya grup penanggul bencana ini, Pak Jamat Pahlurah juga ikut memantau manakah terjadi hal-hal apa yang bisa dilakukan terjadi bencana. Jadi informasi-informasi terkini kami update terus. Terkait juga dengan bendungan asam sekret yang juga kita sampaikan, hasil monitor setiap hari juga pagi, siang dan malam, ini juga kita sampaikan ke masyarakat. Sehingga bisa terpantau kondisi ini di Ketapa Pekalungan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kota Pekalungan terus melakukan pemantauan terkait cuaca buruk yang terjadi ini. Selain itu, mereka juga mempersiapkan personil dan peralatan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Warga berharap agar ada penanggulangan dari pemerintah agar jika terjadi ombak besar, air tidak lipas ke rumah-rumah mereka. Pamanikus, Kompas TV, Pekalungan Terima kasih telah menonton!